Di tahun 2018 ini DPRD Tabalong akan membahas 18 buah rancangan peraturan daerah yang terdiri dari 3 buah Raperda usulan DPRD dan 16 buah merupakan usulan SKPD. Selasa pagi 9 Raperda diantaranya telah diserahkan kepala daerah Anang Syafiani pada 7 fraksi di DPRD melalui Rapat Paripurna Ketiga Masa Sidang 2 Tahun 2018. Kesembilan Raperda tersebut diantaranya tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi bagian wilayah perkotaan Tanjung, penyelenggaraan ketertiban umum, penyertaan modal kepada PDAM Tabalong, penambahan modal daerah ke BPR, rencana induk pembangunan industri, retribusi pelayanan tera ulang, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perubahan perda pajak parkir, dan mengenai perubahan perda rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025. Seperti yang dijelaskan Ketua DPRD Tabalong Darwin Awi, DPRD akan kembali memilah Raperda yang diajukan sesuai dengan aturan pemerintah pusat. Namun dalam pembahasan nanti perlu kami tegaskan bahwa DPRD akan memilih melihat yang mana skala prioritas yang harus kita lakukan. Karena ada di antara Raperda tadi yang menyesuaikan dengan regulasi yang diatur di pemerintah pusat. Nah itu harus kita dahulukan agar jangan sampai bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih atas. Darwin Awi menambahkan, legislatif Tabalong berkomitmen untuk memaksimalkan pembahasan Raperda. Sementara ini jumlah Raperda yang akan dibahas di tahun 2018 berjumlah 18. Jumlah ini kemungkinan akan bertambah maupun berkurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pusat. Hendri Ani, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih.